Salam Bapak Ibu, dengan cerama ini kita mulai satu cerama dari seri teologi sistematika. Dan saya senang bisa bersama-sama belajar tentang teologi, teologi biblika, yang teologi yang ada di dalam firman Tuhan, yang penting untuk kita masa kini. Ini doktrin-doktrin yang sangat penting, yang kita percaya sebagai orang percaya kepada Tuhan. Dan kita akan mulai dengan teologi Alkitab. Untuk sumber dari untuk cerama ini, saya pakai beberapa sumber yang bahasa Inggrisnya. J.I. Packer, God Has Spoken. Matthew Barrett, God's Word Alone. F.F. Bruce, sudah sedikit tua. Canon of Scripture, dan untuk satu teologi sistematik yang lengkap itu Wayne Grudem. Dan ada buku Scripture and Truth, kumpulan tulisan mengenai Alkitab dan Kebenaran. Dan salah satu buku yang sangat bagus dan tebal, yang disuntin oleh D.A. Carson, adalah The Enduring Authority of the Christian Scriptures. Jadi, ini menjadi dasar atau sumber-sumber yang saya pakai untuk cerama ini. Nah, kita mulai dengan Alkitab dan otoritasnya, karena semua kebenaran sistematik yang akan kita belajar berasal dari Alkitab. Nah, jadi, karena kalau kita mau belajar tentang siapakah Allah, siapakah Yesus, siapakah Ruh Kudus, bagaimana manusia, bagaimana dosa, melaka, dan seterusnya, Alkitab adalah sumbernya. Jadi, itu penting sekali kita percaya atau kita mengerti apa itu Alkitab dan otoritasnya. Dan kenapa Alkitab penting bagi kita masa kini? Itu tetap relevan, tidak tergantung abad atau budaya. Alkitab selalu relevan, karena itu selalu benar. Dan tidak ada kesudahan untuk firman Tuhan, untuk Alkitab. Dan firman Allah itu firman Allah kepada kita di dalam Alkitab. Dan karena kita adalah Allah yang berfirman, dan dia berfirman dalam kitab-kitab yang ada di dalam Alkitab. Jadi, itu penting bagi kita. Nah, ada beberapa macam pewahyuhan dan kitab suci. Kitab suci bersifat, yang pertama, kitab suci yang bersifat dongeng. Contohnya, Kojiki, Nihongi, Inggrisiki di Jepang. Nah, ada dongeng dan sejarah. Tujuan dari dongeng ini memberi kesatuan, pengharapan, etika, dan pertolongan untuk kehidupan ini. Membuat budaya dan sejarah yang seragam. Ada beberapa orang Kristen yang menganggap Alkitab seperti ini. Seperti Rudolf Bultman, Paul Tillich, Stanley Grans. Mereka kira Alkitab dalam kategori ini, dongeng. Mereka tidak melihat hubungan antara bahasa dan dunia. Jadi, mereka mengurangi kepentingan arti kitab suci sebagai sesuatu yang hanya bisa diterapkan dalam masyarakat sendiri. Yang kedua adalah kitab suci yang menerangi berkaitan dengan pengalaman. Contohnya itu Hindu Vedas atau Buddha Tripitaka. Kitab suci seperti ini mencerminkan pengetahuan yang ditangkap oleh orang-orang suci lewat pengalaman mistik. Jadi, pengalaman lebih penting dibandingkan dengan tulisan sendiri. Pengalaman diprioritaskan. Jadi, pengalaman yang dalam momen itu yang terima kitab suci itu, itu yang penting. Jadi, kata-kata dan bentuk-bentuk kurang penting. Pengertian yang benar bisa ditemukan dalam pengertian kata-kata yang dipakai oleh orang yang bacanya. Dalam suatu saat, kata-kata penting. Saat itu, kata-kata penting. Tetapi setelah itu, kata-kata itu tidak lagi penting. Karl Barth mengatakan bahwa Alkitab bukan firman Tuhan, tetapi mengandung firman Tuhan. Hanya lewat pekerjaan roh kudus, Alkitab bisa menjadi firman Tuhan bagi pendengar. Nah, ini kurang pas mengenai definisi atau macam firman Tuhan, macam kitab suci Alkitab. Yang ketiga, kitab suci yang ilahi. Ini, Al-Quran adalah salah satu contoh. Jadi, kata-kata dan fraza-fraza diberikan oleh Allah kepada seseorang. Kehendak Allah bisa dipahami, dan orang-orang yang mengerti bahasanya juga mengerti pengajarannya. Nah, ada dua macam inspirasi atau ilham dalam agama Islam. Yang pertama, inspirasi bertingkat bawah, ilham. Dan inspirasi bertingkat tinggi, pewayuhan. Menurut agama Islam, Al-Quran adalah bahasa Allah dan dijadikan di surga. Jadi, Al-Quran harus dibaca, dihafal, disampaikan, dan diajarkan, tetapi tidak diterjemahkan. Hanya dianggap kitab suci dalam bahasa aslinya atau bahasa Arab. Nah, kitab yang empat, nah ini cocok untuk Alkitab, pengertian, pemahaman kita tentang Alkitab. Kitab suci yang diilhamkan oleh Allah. Nah, ini Alkitab. Alkitab unik dalam kategori ini. Tidak ada kitab suci yang bisa dimasukkan dalam kategori ini. Ini berarti diilhamkan Allah. Pasagraphi Thea Penusantas. Thea Penustas. Ya, itu lebih cocok. Sampai kita boleh percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah sesungguhnya. Bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Itu dari 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Nah, nanti kita akan belajar lebih dalam lagi mengenai pengilhaman. Jadi, Alkitab beda dari yang lain karena itu diilhamkan oleh Allah. Allah pakai penulis-penulis dan roh kudus memimpin mereka dalam tulisan kitab-kitab masing-masing. Nah, di dalam firman Tuhan, firman Allah, Alkitab, ada beberapa bentuk firman Allah dalam Alkitab. Yang pertama, firman Allah sebagai seorang pribadi, yaitu Yesus Kristus. Yohanes pasal 1 ayat 1, wahyu pasal 19 ayat 13. Yesus Kristus adalah firman Allah. Firman Allah sebagai percakapan Allah. Jadi, Allah berfirman dalam kejadian pasal 1 ayat 3 dan seterusnya. Kita tidak akan ambil waktu untuk membaca ayat-ayat ini. Nanti Bapak Ibu bisa membaca dan belajar sendiri. Yang ketiga, firman Allah sebagai pembahasan pribadi yang disampaikan kepada seseorang. Jadi, Allah berfirman kepada seseorang. Allah berfirman kepada Adam. Allah berfirman kepada Musa. Allah berfirman kepada Yesus dari surga. Matius pasal 3. Yang keempat, firman Allah sebagai percakapan lewat mulut manusia. Jadi, Allah berfirman lewat mulut Musa, lewat mulut Yeremia, dan Samuel, dan seterusnya. Dan yang kelima, firman Allah yang ditulis. Nah, itu Alkitab. Firman Allah yang ditulis. Keluar bisa membaca banyak referensi yang mengacu kepada firman Allah yang ditulis seperti itu. Nah, kita lihat ada isu-isu kanon yang penting karena kata kanon boleh dijelaskan sebagai sebuah daftar buku-buku yang diakui sebagai kitab suci. Kata ini dahulu dipakai oleh Athanasius dalam suratnya pada 367. Bahasa Yunani, ini kanon berarti, dalam bahasa Yunaninya, kanon berarti sebuah tongkat yang lurus, yang menjadi standar. Jadi, standar kitab suci itu alat untuk mengukur. Nah, jadi pertanyaan yang penting bagi kita adalah, bagaimana perjanjian lama dan perjanjian baru yang kita punya dikanonkan? Siapa ambil keputusan itu? Dan bagaimana kita boleh percaya bahwa kitab-kitab yang ada di dalam Alkitab adalah kitab-kitab yang layak diterima dan dibaca masa kini? Kenapa kita pakai kata perjanjian dengan perjanjian lama dan perjanjian baru? Oleh karena, arti perjanjian berarti kovenant, promise dalam bahasa Inggris. Jadi, kovenant. Sejarah itu, kita bisa lihat sejarah perjanjian di dalam firman Tuhan, di dalam PL dan PB. Ada perjanjian atau kovenant dengan Nuh, ada kovenant dengan Abraham, dengan Musa, dengan Daud, dan kovenant baru, perjanjian baru dengan sang Mesias yang akan datang, yaitu Yesus Kristus. Bisa juga dikatakan bahwa kanon sekarang yang kami punya itu tertutup. Tidak boleh menambah ke kanon yang sudah kita punya, tidak boleh mengurangi juga. Nah, di dalam perjanjian lama, ada beberapa macam firman atau macam kitab. Yang pertama ada hukum dan nabi-nabi. Yesus bicara mengenai otoritas PL. Jadi, Yesus mengaku bahwa perjanjian lama berotoritas. Nah, pada waktu Yesus itu bukan perjanjian lama, ya. Karena belum ada perjanjian baru. Itu hanya dianggap kitab suci. Dan kitab suci dikatakan atau disebut hukum dan nabi-nabi. Nah, tidak ada perbedaan antara Yahudi dan murid-murid Yesus mengenai daftar kitab perjanjian lama. Ada perdebatan mengenai artinya. Jadi, ada Torah. Ini hukum Taurat. Kejadian keluaran imamak, bilangan, ulangan. Ada Neboim. Ini nabi-nabi. Dan ada ketubim. Ketubim itu syahir. Masmur, Amsal, Ayu, Kidung, Agung, Ruth, Ratapan, Pengkotba, Esther, Daniel termasuk di sini. Esra sampai Nehemiah dan Tawari. Satu Tawari, dua Tawari. Nah, kita bisa lihat dalam Lukas pasal 24 ayat 4-4, Yesus mengacu kepada tiga bagian. Tiga bagian. Jadi, hukum Taurat atau hukum Musa, Taurat, dan Masmur dan nabi-nabi. Bisa lihat Matius pasal 7 ayat 12, Roma pasal 3, sepertinya ada dua bagian. Dan, Yohanis pasal 10, Masmur pasal 82 ditulis dalam hukummu. 1 Korintus pasal 4 ayat 21. Hukum. Ada satu bagian. Jadi, semua benar karena semua dipakai. Semua benar karena semua dipakai. Jadi, Yesus mengacu kepada hukum-hukum Masmur, nabi-nabi, Paulus juga mengacu kepada firman Tuhan secara lengkap. Jadi, kalau lihat tulisan Yosifus, Yosifus adalah orang Yahudi yang seperti ahli sejarah atau menulis sejarah orang Yahudi. Kira-kira tahun 90, dia mengacu ke 22 kitab. Itu sama dengan di atas. Ruth dianggap sebagian hakim-hakim. Ratapan dianggap sebagian Yeremia. Jadi, ada beberapa saksi dalam perjanjian lama tentang perjanjian lama. Kita bisa membaca nanti kalau bapak ibu mau membaca ini. Ini keluaran ulangan satu dua raja, Nehemiah, dan seterusnya. Nah, juga ada Septuaginta. Septuaginta adalah atau LXX, LXX 70 dalam huruf Romawi. Itu berarti perjanjian lama versi Yunani. Versi Yunani. Urutan kitab Septuaginta ada hukum Taurat. Kemudian ada Yosua, hakim-hakim, Ruth, Samuel, dan Raja-Raja. Ada empat kitab kerajaan. Tawarik, satu Estras, dua Estras, itu Nehemiah. Satu Estras itu dua Tawarik sampai Nehemiah pasal delapan. Dua Estras itu Esra dan Nehemiah. Esther, Yudit, Tobit. Yudit dan Tobit tidak ada di dalam perjanjian lama. Ibrani. Jadi nanti di dalam isu kanon reformasi, mereka tidak menerima kitab-kitab itu sebagai berotoritas sama dengan kitab-kitab lain. Kemudian ada Masmur, Amsal, Pengkotba, Kidung Agung, Ayub, Wisdom, dan Ekklesiastis. Nah, bukan Yosua bin... Itu buku Yosua bin Sira bukan di dalam perjanjian lama Ibrani. Dan ada dua belas Nabi kecil. Dan buku-buku yang muncul dalam Septuaginta yang tidak ada dalam perjanjian lama Masridic Text, M.T. Itu versi Ibrani disebut Apokrifat. Apokrifat. Jadi seperti Makkabes, Bel dan Naga, Sejarah Susana. Jadi buku-buku kitab-kitab itu tidak ada di dalam Masridic Text bahasa Ibrani. Mereka ada dalam Septuaginta. Tetapi mereka tidak pernah diacu atau direferensi dalam perjanjian baru supaya kita sekarang dalam aliran protestan tidak menerima kitab-kitab itu. Dalam Apokrifat, otoritasnya yang sama dengan kitab-kitab yang ada di dalam Masridic Text. Mereka menarik. Ada sejarah di situ yang bisa dianggap benar. Tetapi bukan dengan otoritasnya yang sama dengan Masridic Text. Nah, jadi kutipan perjanjian baru biasanya berasal dari versi perjanjian lama Yunani. Jadi mereka mengutip dari Septuaginta. Sebenarnya banyak orang Yahudi pun dalam abad yang pertama tidak lagi mengerti secara dalam, tidak lagi mengerti bahasa Ibrani. Karena mereka berbicara dalam bahasa Aram. Dan mereka membaca dalam bahasa Yunani. Orang yang berpendidikan. Oke, terus. Jadi perjanjian lama menjadi sebuah buku. Seperti yang tertulis atau difirmankan. Ini Yesus dan Rasul-Rasul mengacu kepada sebuah buku. Sebuah buku yang lengkap. Seperti perjanjian lama itu. Dalam kisah Pak Rasul, Roma Pasal 1, 1 Petrus Pasal 1. Yesus menggenapi beberapa figur yang muncul di dalam perjanjian lama. Dia adalah orang nabi seperti Musa. Dia anak Daud. Dia hamba Tuhan. Dalam Yesaya 4, 2, 5, 3, dan seterusnya. Dia penderita, Masmur 2, 2. Dia gembala yang disiksa. Zekarai Pasal 13. Ada beberapa ayat dari sumber yang berbeda disambung dalam Yesus. Dan contohnya Masmur 118, Yesaya 2, 8, dan seterusnya. Nah, juga ada rahasia. Rahasia yang dinyatakan. Efesos Pasal 3 membahas tentang rahasia itu. Roma Pasal 15. Dan semua rahasia itu digenapi dalam Yesus. Digenapi dalam Yesus. Itu dia domba Pasca. Melaikat Tuhan. Melaikat dalam bahasa Ibrani. Tidak berarti langsung melaikat seperti Gabriel atau yang lain. Tetapi melaikat itu pemberita. Dan melaikat Tuhan di dalam perjanjian lama mirip sekali seperti Allah atau Yahweh. Jadi bisa dikatakan Yesus yang datang sebelum dia lahir dalam bentuk itu. Juga Yesus mengenapi konsep iman seperti Melkisedek dan seterusnya. Jadi ada beberapa rahasia yang ada di dalam perjanjian lama yang dinyatakan. Oke. Jadi ada perbedaan antara Alkitab Katolik dan Protista. Dalam zaman reformasi, orang reformasi menerima kitab-kitab untuk kanon mereka yang sudah ada di dalam masuridik teks yang bahasa Ibrani. Mereka menolak sebagai berotoritas sama seperti Alkitab. Apokrifa. Nah, Jerome, ya Rome yang pada waktu dia menafsirkan untuk bahasa Latin, versinya untuk bahasa Latin, Volgat. Dia ambil keputusan untuk memasukkan kitab-kitab dari Apokrifa. Susana, Bel dan Naga, dan seterusnya, Makkabes. Tetapi dia buat catatan. Ini tidak sama. Otoritasnya tidak sama dengan yang lain. Yang lain seperti kejadian, keluaran, dan seterusnya. Tetapi menarik dan layak untuk dibelajar. Dibelajar. Jadi itu menjadi dalam seperti nanti abad demi abad dalam gereja Katolik diterima sebagai otoritas yang sama dengan kitab-kitab lain yang ada di dalam masuridik teks. Tetapi dalam zaman reformasi mereka bilang tidak, tidak boleh. Hanya yang ada di dalam masuridik teks yang dianggap kanon, yang berotoritas. Nah, untuk perjanjian baru, tulisan dalam zaman baru. Kenapa ada perlu untuk perjanjian baru? Karena perjanjian, alasannya karena perjanjian lama digenapi dalam Yesus dan murid-muridnya, yaitu rasul-rasul mau menulis teologi ini dalam surat-surat dan kesaksian naratif. Kesaksian itu ini injil-injil dan kisah para rasul dan surat-surat menjelaskan bagaimana perjanjian lama digenapi dalam Yesus Kristus, anak Allah. Jadi, ada otoritas rasuli. Otoritas rasuli. Ini kepentingan 1 Korintus pasal 1 membahas tentang kepentingan surat dan seterusnya. Otoritas yang utama adalah Yesus. Ini dikatakan Ignatius dalam tahun 110 mengenai Kitab Suci Baru. Yesus memberikan otoritasnya kepada rasul-rasul. Dan rasul-rasul itu boleh menulis firman Tuhan, dipenuhi dengan roh kudus, diilhamkan oleh Allah untuk menulis kebenaran dalam perjanjian baru itu, dalam kitab-kitab baru itu. Polikarpus dalam kira-kira 110 sampai 120 mengacu kepada Masmur 4 dan Efesus 4 sebagai kitab suci keduanya. Jadi perjanjian lama dan perjanjian baru. Baselidis, zaman sama dengan Polikarpus, mengacu kepada Roma pasal 1, ini bukan pasal 19, tidak ada. Pasal 1, dengan frase difirmankan. Dan juga 1 Korintus pasal 2 ayat 13 dipakai sebagai contoh kitab suci. Ini beberapa contoh saja dari abad yang kedua. Tidak lama setelah Paulus dibunuh, tidak lama seperti Yesus, setelah Yesus disalibkan, mereka sudah mengacu kepada perjanjian baru sebagai firman Tuhan. Nah, jadi Injil-Injil, selama 17 abad, teolog-teolog memikirkan tentang Injil-Injil secara harmonis, digabung untuk menyampaikan satu cerita besar. Jadi abad yang kedua adalah Diat Thessalon, bahas Yunani lewat empat. Jadi bahas Yunani artinya lewat empat. Bapak leluhur berpandang bahwa Matius, Markus, dan Lukas ditulis dalam urutan itu. Markus dan Lukas memakai Matius. Itu kenapa ada banyak kesamaan. Nah, surat-surat Paulus dikirim sebelum Injil-Injil itu ditulis. Injil Paulus didasarkan pada pengajaran lisan dan mungkin ada beberapa perkataan Yesus yang sudah ditulis. Dalam surat-surat Paulus. Dan surat-surat umum diakui dengan cepat. Kecuali Yaakobus dan Wahyu, tetapi nanti mereka diterima juga. Nah, ada fragment muratorion yang mencakup Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Parasul, 1, 2, Korintus, Galatia, Roma, Ephesus, Filipi, Kolose, 1, 2, Thessonica, Filemon, Titus, 1, 2, Timotius, Judas, Hikmat, Solomo, 1, 2, Yohanes, Wahyu, dan Petrus. Nah, ada catatan, tiga Yohanes mungkin sebagai dua Yohanes dalam daftar itu. Tidak ada Ibrani karena itu kurang biasa di daerah itu, di daerah fragment muratorion. Eusebius dari Kaisaria, dia orang Uskub, 314-339, dia menulis tentang tiga kategori. Ada yang diterima secara umum, Injil-Injil, Kisah Parasul, surat-surat Paulus. Pada waktu itu, Ibrani dianggap tulisan Paulus oleh Eusebius. Penafsir-penafsir sekarang menafsirkan Ibrani, kitab Ibrani. Penulisnya bukan Paulus, tetapi Rasul lain. Dan juga 1 Yohanes, 1 Petrus, dan Wahyu. Diterima dengan keraguan sedikit, Yaakobus, Judas, 2 Petrus, 2, 3, Yohanes. Tidak bisa diterima, itu Kisah Paulus, Shepard, atau Gembala Hermas, Wahyu Petrus, surat Barnabas, pengajan Rasul-Rasul, Injil Ibrani. Nah, ini nama kitab yang sekarang tidak ada di dalam perjanjian baru karena itu tidak diterima pada waktu itu. Juga ada yang ditolak oleh Eusebius itu Injil Petrus, Injil Thomas, Injil Matthias, kisah Andrew, kisah Paulus, kisah Paulus, dan Thekla, kisah Petrus, kisah Yohanes. Jadi ada beberapa kisah yang ditolak. Jadi dia kira-kira abad yang keempat ada Uncial Sinaitus yang mencakup kitab-kitab itu yang ada di dalam datar. Dan di dalam Uncial Vaticanus abad yang keempat ada kitab-kitab ini yang diterima. Nah, kemudian Athanasius dia teolog yang pertama, bapak leluhur yang pertama untuk mendaftar 27 kitab yang kami punya sekarang. Tapi urutannya berbeda. Matthius, Marcus, Lukas, Yohanes, kisah Paulus, Jakobus, 1-2 Petrus, 1-3 Yohanes, Judas, 14 surat Paulus, dan Wahyu. Jadi ini agak berbeda. Urutannya sebenarnya tidak penting. Tetapi dia sudah menerima, dia sudah mengaku bahwa semua itu bisa dianggap firman Tuhan. Bisa dianggap firman atau kitab yang berotoritas secara rasuli. Jadi kesimpulannya, kriteria untuk diterima sebagai kitab berotoritas diilhamkan oleh Allah harus otoritas rasuli. Harus dari zaman rasul-rasul. Oleh karena kriteria ini, Shepard Hermas tidak bisa diterima karena ini abad yang kedua. Ortodoksi setuju dengan kitab lain dan ajaran lain dan diterima secara umum oleh gereja bagian timur dan bagian barat. Jadi kita bisa yakin, kita bisa percaya 100% bahwa kitab-kitab yang kami punya, kita punya di dalam Alkitab adalah firman Tuhan. Itu diterima dalam sejarah, itu diterima oleh orang percaya pada awalnya dan tidak ada kontradiksi, tidak ada tabrakan antara kitab-kitab. Walaupun mungkin kadang-kadang kita kira itu ada tabrakan ini, ini melawan kitab lain. Itu bukan masalah dengan firman Tuhan, itu masalah dengan pengertian kita. Jadi kita bisa terima Alkitab 100% sebagai firman Tuhan yang diilhamkan dan di Tuhan pakai rasul-rasul untuk menulis firman Tuhan ini yang mereka dipimpin oleh roh kudus dalam proses itu. Tetapi kepribadiannya tetap ada dan bahasanya yang unik tetap ada. Jadi bahasa Yohanis itu beda dari bahasa Yunani Yohanis, beda dari bahasa Yunani Paulus atau bahasa Yunani Lukas. Bahasa Yunani Lukas mungkin paling susah dipahami, diterjemahkan karena itu bahasa yang tinggi. Injil Lukas dan kisah Pratasul, bahasa Yunani Ibrani ini agak tinggi. Ini beda dari bahasa Yunani Petrus dan seterusnya. Tuhan pakai orang dalam kepribadaannya, dalam bahasanya yang unik, tetapi dipimpin oleh roh kudus. Supaya kita bisa percaya dan yakin bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Oke, terus. Otoritas Alkitab. Nah, bisa dikatakan semua kata di dalam Alkitab adalah kata-kata Allah. Nah, Alkitab mengklaim kebenaran ini tentang diri sendiri. Berfirman Tuhan muncul lebih dari seratus kali dalam perjanjian lama. Pada waktu seorang Nabi berkata begitu, setiap kata yang dia sampaikan harus berasal dari Allah atau dia dianggap Nabi palsu. Sering Allah berfirman lewat mulut Nabi. Jadi, apa yang dikatakan Nabi itu, dikatakan Allah. Jika seseorang tidak percaya, apa yang dikatakan Nabi Allah, tidak percaya kepada Allah. Karena Nabi berkata itu, berkata firman Tuhan dengan otoritas Allah. Nah, bukan semua kata yang ada di dalam perjanjian lama adalah kata-kata Allah. Maksud saya begini, karena ada percakapan dari Ahab dan orang jahat lain. Jadi, mereka mengucapkan sesuatu yang menyangkal Tuhan, atau menolak Tuhan, atau mereka mau menyembah Dewa Dewi. Tetapi, pada waktu ada berfirman Tuhan, itulah kata-kata Allah. Nah, kata-kata dari mulut orang jahat, pasti itu bukan kata-kata Allah. Tapi, dalam kitab itu, kita terima itu sebagai firman Tuhan. Karena dalam koleksi atau kumpulan cerita-cerita itu, kita bisa belajar tentang siapakah Allah dan kesetiaan kepada umatnya. Jadi, itu bisa dianggap firman Tuhan. Nah, perjanjian baru mengklaim bahwa perjanjian lama adalah firman Allah. Rauh kudus adalah sumber tulisan firman Tuhan. Nah, ada banyak lagi yang bisa dibaca nanti. Nah, bagaimana perjanjian baru? Kata Yunani, graphe, itu kata yang khusus untuk mengacu kepada firman Allah. 50 kali dipakai untuk perjanjian lama. Juga dipakai untuk perjanjian baru di dalam 2 Petrus Pasal 3 dan 1 Timotius Pasal 5. Juga, kita bisa lihat otoritas yang diambil Paulus bagi pendapatannya dalam 1 Korintus Pasal 7. Paulus menyamakan otoritas dengan otoritasnya sendiri dengan otoritas... Maaf, Paulus menyamakan otoritas Yesus dengan otoritasnya diri sendiri yang diberikannya oleh Yesus. Jadi, itu bisa dikatakan apa yang ditulis Paulus, ditulis mewakili Tuhan. Dan kata-kata Tuhan kepada jemaat-jemaat itu. Nah, kita diyakinkan mengenai klaim Alkitab sebagai kata-kata Allah pada waktu kita membaca firman Tuhan. Maksud saya begini, roh kudus meyakinkan kita bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Contoh, ibu saya, mama saya. Pada waktu dia dibesarkan sebagai orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dia dalam agama lain. Tetapi, pada waktu Tuhan membuka pikirannya dan hatinya, dia langsung terima firman Tuhan, Alkitab, sebagai firman Allah. Karena itu, roh kudus membuka hatinya. Jadi, yuk domba-domba kita tahu bahwa domba-domba akan mengenal suara gembala. Kita tahu inilah kata-kata Allah. Kita yakin bahwa buku Alkitab bukan seperti setiap buku lain di dunia ini. Jadi, maksud saya, kita diyakinkan. Jadi, sebenarnya, bapak ibu, roh kudus harus membuka pikiran dan hati kita untuk terimanya firman. Kalau roh kudus tidak bekerja lebih awal, kita tidak akan menerima Alkitab sebagai buku kebenaran, sebagai otoritas dari Tuhan. Nah, ada bukti lain yang membantu. Ada kesaksian gereja, ada pengajaran gereja, ada kesaksian banyak orang yang diubahkan oleh firman Tuhan. Ada bukti internal dan eksternal. Ada nubuat-nubuat yang sudah digenapi. Tetapi, akhirnya, kita diyakinkan oleh roh kudus yang membuka hati dan pikiran kita. Itu kenapa Paulus berdoa dalam Ephesus 1 ayat 18. Supaya roh kudus membuka hati. Supaya mereka bisa mengerti lebih dalam. Nah, kata-kata Alkitab menyaksikan diri sendiri. Kita tidak memakai suatu saksi yang lebih tinggi dari Alkitab untuk membuktikan bahwa Alkitab berotoritas. Karena tidak ada otoritas yang lebih tinggi. Jadi, Alkitab itu otoritas yang paling tinggi. Kita pakai Alkitab sebagai otoritas untuk diri sendiri. Jadi, Alkitab bersaksi sendiri tentang diri sendirinya. Dan kita terima kesaksian ini sebagai kesaksian yang tertinggi oleh karena Alkitab adalah otoritas yang tertinggi. Nah, itu bukan dikta. Diktation. Seperti Al-Quran. Kita bicara tentang hasilan yang adalah firman Tuhan. Bukan prosesnya. Ada contoh dikta dalam Wahyu Pasal 2 dan seterusnya. Dan Yesaya Pasal 38. Yang mana Tuhan mendiktat firmannya kepada nabi-nabi. Tetapi juga lihat Ibrani Pasal 1 ayat 1. Pembelgai cara berbicara. Jadi, bukan dikta. Melainkan penelitian wawancara dalam Lukas Pasal 1. Lukas mewawancari saksi-saksi pertama tentang kehidupan dan pelayanan Yesus. Itu kita membahas tentang keterlibatan roh kudus. Roh kudus memimpin, memenuhi, dan mengilhamkan firman Tuhan itu lewat penulis-penulisnya. Jadi, jika kita tidak percaya atau tidak taat terhadap sesuatu, suatu katapun di dalam Alkitab, maka kita tidak percaya atau tidak taat terhadap Allah sendiri. Ini beberapa contoh. Yesus menegur murid-muridnya karena mereka tidak percaya perjanjian lama. Yohanes pasalnya 15. Kita harus menaati kata-kata rasul-rasul. Jadi, ini penting sekali. Kita harus percaya setiap kata yang ada dalam firman Tuhan. Dan menerima itu. Kalau kita mau mengklaim bahwa kita percaya kepada Allah sendiri. Nah, kebenaran Alkitab. Dalam otoritas itu. Allah tidak bisa berbohong atau mengatakan sesuatu yang palsu. Jadi, kalau itu benar, Alkitab 100% benar. Nah, semua kata di dalam Alkitab benar tanpa kesalahan atau kekurangan. Apapun. Firman Allah adalah standar yang utama untuk kebenaran. Jadi, apa kebenaran? Kebenaran adalah apa yang dikatakan Allah. Dan apa yang dikatakan Allah ada di dalam Alkitab. Adakah kemungkinan bahwa sesuatu fakta baru akan bertentangan dengan Alkitab? Jika ada fakta, tanda kutip, yang muncul, yang bertentangan dengan Alkitab, maka fakta baru itu harus dikatakan salah karena Alkitab 100% benar. Tidak ada fakta baru yang akan bertentangan dengan kata-kata Allah karena Allah sudah tahu semua fakta. Dan Alkitab tidak pernah berbohong atau bersalah. Itu suatu kepercayaan, keyakinan yang penting sekali. Kita harus percaya bahwa semua fakta di dalam Alkitab benar. Dan Alkitab tidak pernah berbohong dan bersalah. Kalau kita bingung tentang sesuatu atau sesuatu tidak sesuai dengan realitas ini atau itu, berarti kita belum menafsirkan Alkitab dengan baik. Dan kita harus memperhatikan itu. Oke, lanjut ke inerensi Alkitab. Inerensi. Apa artinya inerensi? Kita bisa mengulangi yang kita sudah belajar. Allah tidak bisa berbohong atau mengatakan sesuatu yang palsu. Semua kata di dalam Alkitab tanpa kesalahan. Firman Allah adalah standar utama. Artinya, dalam teks-teks asli kitab suci, bahasa Ibrani dan bahasa Yunani, Tidak mengatakan sesuatu yang salah atau yang menolak fakta-fakta. Dalam terjemahan pun. Masa kini, kita bisa mengatakan bahwa teks-teks yang diterima, yang ditemukan, yang ribuan teks ditemukan dari kitab-kitab masing-masing. Kita bisa mengatakan bahwa dalam terjemahan 99, beberapa persen yang kita punya sekarang, itu aslinya. Jadi, kita bisa yakin dalam terjemahan yang bagus, yang setia dari bahasa aslinya, itu firman Tuhan. Ini tanpa kesalahan. Nah, jadi, sekali lagi, Alkitab selalu benar dan selalu mengatakan hal-hal yang benar. Alkitab bisa dianggap tidak salah, inherensi, dan tetap dikatakan lewat bahasa biasa pada zaman dulu. Alkitab bisa dianggap tidak salah, dan tetap termasuk kutipan yang bebas. Dan, dengan inherensi, kita sering, oh, maaf, saya mau kembali dengan poin itu. Tentang Alkitab bisa dianggap tidak salah, dan tetap dikatakan lewat bahasa biasa pada zaman dulu. Contohnya, ya, nah ini untuk slide berikutnya. Saya tidak bisa kembali dalam program ini. Tapi slide berikutnya, Alkitab bisa dianggap tidak salah, inherensi, dan tetap dikatakan lewat bahasa biasa pada zaman dulu. Contohnya, matahari terbit atau terbenam. Pernyataan ini benar, walaupun sebenarnya bumi ini mengelingi matahari. Tetapi kita tetap pakai frase ini. Ya, jadi Alkitab pakai frase yang pada waktu itu, dalam budaya itu dianggap betul. Walaupun di dalam Alkitab ada contoh yang mana itu beda. Dan kita tetap mengatakan bahwa, oh, matahari sudah terbenam. Walaupun kita tahu bumi ini mengelingi matahari. Contoh lain, jika delapan ribu empat orang tewas dalam suatu perang, apakah itu salah? Bilang delapan ribu? Bisa mengatakan delapan ribu jika jumlah sebenarnya tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh tiga atau... Jadi ini estimasi ya, itu. Nah, itu sering muncul dalam firman Tuhan juga. Contoh lain, masalah ukuran. Seperti ini. Saya tinggal delapan kilometer dari kampus. Sebenarnya mungkin tujuh koma lima atau delapan koma empat. Tetapi saya tetap benar jika saya bilang delapan kilometer. Karena saya tidak coba bicara secara tepat. Jika saya bilang saya tinggal enam belas kilometer dari kampus itu salah. Tetapi saya estimasi ya. Jadi Alkitab dianggap tetap benar dan menjelaskan sesuatu kurang tepat tetapi tetap benar. Nah, poin ini, kembali ke slide ini. Alkitab bisa dianggap tidak salah dan tetap termasuk kutipan yang bebas. Dalam bahas Yunani tidak ada tanda kutip. Jadi, inherensi tidak bergantung kutipan yang termasuk setiap kata yang dikatakan. Penulis kitab-kitab kurang tertarik untuk mencakup setiap kata yang ada. Tetapi yang penting adalah kontennya, maksudnya. Contoh untuk masa kini. Anak saya, Rick, mengatakan, saya akan pulang dalam 30 menit. Ibu luar bertanya, Pak, kapan Rick pulang? Saya menjawab, dia bilang sebentar. Bu, apakah saya salah? Bilang begitu? Oh tidak. Sebentar. Sepertinya 30 menit. Jadi, kadang-kadang penulis-penulis perjanjian baru mengutip dari perjanjian lama. Tetapi, bukan kata-kata, tetapi konsepnya. Tetapi itu tetap benar. Itu tetap benar. Nah, dengan inherensi, kita sering akan menghadapi tata bahasa yang kurang biasa. Biasanya ada maksud dalam tata bahasa yang kurang biasa. Contoh, wahyu. Wahyu pakai struktur bahasa Ibrani dalam bahasa Yunani untuk memperlihatkan sesuatu yang penting mengenai nubuat. Nubuat itu seperti diibranikan. Jadi, dalam bahasa Yunani, dia pakai tata bahasa-bahasa Ibrani dengan sengaja. Dan pembaca pada waktu itu tahu maksudnya. Contoh lain, ada beberapa penulis yang pakai bahasa yang lebih tinggi. Paulus dan Lukas dibandingkan dengan yang lain, Yohanes. Semua yang dituliskan benar tanpa kesalahan. Oke. Nah, kesaksional kita mengenai inherensi. Yesus yakin bahwa perjanjian lama tanpa kesalahan. Bisa lihat contoh-contoh ini di bawah. Jadi, Yesus mengaku bahwa ada Adam dan Hawa. Ada Kain dan Habel. Ada Nu. Ada Tira, Sidon dan Sodom. Dan Daud dan Solomon dan seterusnya. Jadi, Yesus mengajak bahwa perjanjian lama tidak bisa melawan perjanjian lama dan tidak bisa hilang. Dikenapi yang tertulis dalam kitab suci, katanya. Yesus dalam Markus dan Yohanes. Oke. Penulis-penulis kitab perjanjian baru yakin perjanjian lama tanpa kesalahan. Penulis perjanjian baru tidak pernah menyalahkan atau mengkritik perjanjian lama. Mereka mengacu kepada peristiwa dan orang-orang dan tempat-tempat sebagai sesuatu yang historis yang terjadi. Sampai ke rinci-rinci yang kecil. Contohnya di Markus dan Galatia. Penulis perjanjian baru percaya bahwa perjanjian dan bayangan digenapi dalam perjanjian baru. Penulis perjanjian baru sering memakai nas-nas dari perjanjian lama untuk mendorong kepercayaan mereka. Jadi, penulis perjanjian baru yakin bahwa perjanjian lama bukan OT. Ini bahasa Inggris yang muncul. Perjanjian lama sebagai kitab yang utuh. Yang sebenarnya dikarang oleh Allah sendiri. Jadi, kesaksian perjanjian baru tentang kata-kata yang ada di dalam perjanjian lama membuktikan bahwa mereka menerima itu tanpa kesalahan. Yesus yakin pengajarannya dirinya sendiri tanpa kesalahan. Matius pasal 5 Yesus bicara dengan otoritas ilahi. Aku berkata keparamu. Yesus yakin bahwa kata-katanya sangat penting. Sampai orang yang tidak percaya adalah orang bodoh. Yesus mampu mengklaim ini hanya jika dialah anak Allah dan kata-katanya benar. Jadi, kata-kata Yesus. Setiap kata Yesus bisa diterima tanpa kesalahan. Penulis-penulis kitab perjanjian baru yakin tulisan mereka tanpa kesalahan. Contohnya tulisan Lukas. Lukas pasal 1. Kisah Pradasu pasal 1. Dan tulisan Paulus. Nah, masalahnya dengan menolak. Kalau ada orang yang menolak inherensi, masalahnya apa? Ada masalah moral. Jika ada kesalahan dalam Alkitab, Bolehkah kita mengikuti Allah dan berbohong dalam hal-hal kecil juga? Jika inherensi ditolak, apakah kita bisa selalu percaya kepada Tuhan? Kalau ada keraguan tentang kata-kata yang ada di dalam firman Tuhan? Jika inherensi ditolak, kita mementingkan pandangan kita sendiri lebih tinggi dari standar kebenaran di dalam Alkitab. Jika inherensi ditolak, kita harus siap menerima suatu kemungkinan bahwa Alkitab salah dalam doktrin-doktrin lain. Jadi, itu penting sekali kita mengakui doktrin inherensi ini, bahwa tidak ada kesalahan dalam Alkitab. Nah, Alkitab dan kejernihan atau kejelasan ada beberapa prinsip, doktrin, kebenaran mengenai Alkitab yang kita akan bahas secara singkat sekarang. Kejelasan Alkitab berdasarkan kemampuan Allah sebagai penghubung yang terbaik. Allah menyatakan kehendaknya kepada umatnya. Apa yang dikatakan Allah tidak bisa dicerai dari siapakah Allah. Jadi, karakter Allah mempengaruhi katanya, firmanya. Sifat kata-kata Allah adalah sifat Allah. Jadi, firmanya jelas karena Allah jelas. Nah, tidak berarti kita bisa paham semuanya tentang Allah. Karena dia Allah yang transcendent juga. Tetapi, firmanya jelas. Firmanya jernih. Yang clear. Dalam bahasa Inggris, the clarity of the Bible. Jadi, firman Tuhan, Alkitab dan kejernihan. Nah, ini sangat berbeda dari dewa-dewi bangsa lain. Israel tidak melihat Allah tetapi mendengar suaranya. Tetapi, bangsa-bangsa lain melihat dewi-dewi patung tetapi tidak mendengar suaranya. Karena patung-patung tidak ada mulut, tidak bisa dengar, tidak bisa bicara, tidak bisa melihat, tidak bisa menyentuh. Walaupun patung-patung itu bisa dilihat. Allah tidak bisa dilihat tetapi bisa berfirman, bisa melihat, bisa mendengar. Kejelasan dalam komunikasi bukan berkaitan dengan suara Allah tetapi juga apa yang ditulis. Kitab suci. Allah berfirman dengan bahasa yang bisa dipahami. Jelas. Bisa dikatakan dalam budaya itu. Tertentu. Allah merencanakan untuk kasih petunjuk kepada umatnya. Jadi, seharusnya jelas dia kasih petunjuk pergi ke situ, pergi ke tanah perjanjian. Menaati ini. Ini jelas. Kata-kata Allah berpengaruh. Tidak hanya didengar tetapi ada konsekuensi. Contoh. Jika masuk terminal di bandara dan berteriak, ada bom! Pasti ada pengaruh. Kata-kata Allah sama seperti itu. Mereka mendorong kita untuk bertindak. Firman Allah tidak saja menyampaikan informasi tetapi mengubahkan kita. Kehidupan baru dan identitas baru dalam Yesus Kristus. Nah, kita bisa lihat ini dalam Yesayah pasal 55. Dan Ibrani pasal 4 itu efektif. Jika kita menolak kejelasan Alkitab, kita menolak Allah sendiri. Karena kita mengatakan bahwa Allah tidak mampu berfirman. Nah, kesaksian Alkitab mengenai kejelasan akal terkejernihan. Kejelasan hukum Taurat. Dalam ulangan pasal 6. Firman Allah terlalu jelas sampai orang tua bisa menjelaskan hukum Taurat kepada anak-anak dan mereka akan mengerti. Jadi, itu diperintahkan untuk menjelaskan hukum-hukum kepada anak. Nah, pasti itu bisa dimengerti ya. Dipahami. Firman Tuhan cukup dalam sampai seekor gajah bisa berenang. Dan cukup dangkal sampai seekor domba bisa berdiri tanpa tenggelam. Jadi, ini satu hal yang luar biasa tentang Alkitab. Itu cukup dalam, tetapi cukup dangkal supaya itu bisa dipahami. Nah, Yosua pasal 1. Kehadiran Kitab Taurat sama seperti kehadiran Allah. Perjanjian baru menganggap perjanjian lama lengkap. Setan pun memakai perjanjian lama, tetapi dengan salah. Yosua memakai perjanjian lama dengan benar. Dan Yosua seringkali bertanya, Tidakkah kamu baca? Dengan kata lain, Itu jelas ya. Kenapa tidak mengerti? Itu Yosua bicara dengan orang parasit. Kebingungan orang parasit bukan oleh karena Alkitab tidak jelas, Tetapi oleh karena mereka tidak mau melihat artinya. Mereka dibutahkan oleh kemunafikan mereka. Roma pasal 15, 2 Timotius pasal 3. Kalau firman Tuhan ditulis untuk pengajaran kita, Kenapa kita bilang itu kurang jelas? Memang ada bagian kitab suci yang susah dipahami, Tetapi seperti Matius pasal 24 ayat 15, Para pembaca hendaklah memperhatikannya. Jadi, Ya, bisa diakui, bisa dikatakan bahwa ada beberapa ayat dan paragraf dan bagian dalam firman Tuhan yang susah dipahami. Tapi itu bukan masalah dengan firman Tuhan, Atau berarti itu kurang jelas, Kita harus menggali lebih dalam lagi untuk mengertinya. Tetapi, pada umumnya, Karakter, rencana, keselamatan dari Tuhan, Semuanya itu jelas. Jelas sekali dari firman Tuhan. Kejelasan Alkitab harus diakui pada waktu kita mengingat pendengar pada waktu itu. Firman Tuhan bagi orang yang kurang berperdikan, Firman Tuhan bagi anak-anak, Firman Tuhan bagi jemaat-jemaat bukan bagi sejarah saja, Firman Tuhan bagi orang Yahudi, Bukan Yahudi, orang-orang tanpa latar belakang perjanjian lama, Tetapi mereka bisa mengerti. Jadi, firman Tuhan diberikan kepada orang yang bukan hilsof, Bukan terpelajar, Tetapi mereka bisa menerima dan mengerti. Nah, kenapa ada orang yang tidak mengerti Alkitab? Itu pertanyaan. Ada banyak orang pada zaman Yesus yang tidak mengerti. Nah, ini kepentingan prinsip-prinsip hermenutik. Pelajaran mengenai metode-metode yang baik untuk tafsiran. Kepentingan eksegesis, bukan isogesis. Proses menafsiran, menafsirkan Alkitab. Masalah kesalahpahaman tidak berdasarkan Alkitab, Tetapi berdasarkan penafsir. Hal ini tidak berarti Alkitab tidak jelas. Jadi, kita harus pakai prinsip hermenutik yang baik. Kita harus pakai eksegesis, bukan isogesis. Dan, karena itu bukan kesalahan dengan Alkitab. Contoh, Seseorang dengan lumpur yang menutupi matanya pada waktu dia mencoba melihat matahari. Masalahnya bukan dengan matahari itu. Mungkin matahari harus lebih bercahaya. Wadnya lebih kuat. Dan seterusnya. Tidak. Apa yang diperlukan orang itu, Lumpur dibersihkan dari matanya. Jadi, kalau kita belum mengerti, mungkin ada lumpur di dalam hati kita. Nah, Ada perbedaan kejelasan eksternal dan kejelasan internal. Kejelasan Alkitab tidak bisa ditolak jelas karena firman ala jelas eksternal. Tetapi, harus ada kejelasan internal yang berasal dari Rauh Kudus. Kejelasan internal akan mendorong penafsir untuk mencari hikmat dari Rauh Kudus dengan rendah hati dan mengandau pada Rauh Kudus. Kejelasan Alkitab berarti semua kisah harus ditafsirkan dengan mata pada semua kisah lain. Tidak boleh memulaukan suatu kisah. Contohnya, Kitab Ibrani tidak bisa dipahami tanpa perjanjian lama. Jadi, maksud saya kita harus pakai kitab-kitab lain dalam tafsiran. Mungkin kitab itu sendiri susah dipahami. Tetapi, mari kita mencari penjelasan dalam kitab-kitab atau dari kitab-kitab lain. Karena Alkitab itu satu buku lengkap. Kitab dengan banyak kitab sendiri tetapi semuanya itu lengkap sebagai Alkitab. Nah, implikasinya doktrin kejelasan Alkitab. Siapa bisa membaca dan mengerti Alkitab? Semua orang yang percaya kepada Tuhan dan yang dipimpin oleh Rauh Kudus. Kepentingan Alkitab dalam bahasa lokal. Nah, kalau semua orang bisa mengerti, memahami, membaca Alkitab, itu kepentingan untuk terjemahan, perjemahan dalam bahasa lokal. Jadi, sejarah terjemahan bahasa Latin, orang Celtic, Jerman, itu Luther, Inggris, Tendel, Ceko, John Huss, dan seterusnya sampai ke masa kini. Tetapi masih ada banyak bahasa lokal yang belum ada Alkitab. Jadi, ini tugas untuk terjemah. Nah, jika kejelasan Alkitab benar, maka pengikut Yesus harus didorong untuk membaca dan belajar dari firman Tuhan. Hampir selesai. Jadi, ini Alkitab dan kecukupan. Keperluan Kitab Suci. Kenapa anugerah umum tidak cukup? Jadi, kenapa kita perlu firman Tuhan untuk tahu kebenaran? Anugerah umum terbatas. Ada sesuatu yang bisa dipahami tentang Allah sebagai pencipta. Kalau kita lihat pohon-pohon, laut, burung-burung. Dan ada sifat-sifat Allah yang dinyatakan dalam Alam Semester, Roma Pasal 1. Anugerah umum tidak cukup untuk keselamatan di dalam Yesus Kristus. Harus ada proklamasi tentang Yesus. Harus ada firman dari Tuhan. Anugerah umum cukup untuk menghakimi, tetapi tidak cukup untuk menyelamatkan. Karena kita menolak hukum hati nurani kita, kita sangat perlu pikiran kita dihidupkan oleh roh kudus lewat firman Allah. Nah, arti kecukupan Alkitab, definisinya semua yang diperlukan untuk keselamatan dan untuk hidup secara taat terhadap Allah dan kemuliaannya, sudah diberikan kepada kita di dalam Kitab Suci, hati Alkitab. Pernyataan Allah yang telah selesai, selesai, yang sekarang tercatat dalam Alkitab, sepenuhnya cukup untuk segala kebutuhan rohani manusia. Kitab Suci menyatakan kabar baik. Kitab Suci menyatakan kehendak Allah supaya orang-orang percaya bisa hidup taat kepada Allah dan kemuliaannya. Kecukupan berarti tidak ada sesuatu yang bisa ditambahkan ke dalam Alkitab. Pernyataan yang baru atau tradisi-tradisi manusia tidak boleh disamakan dengan otoritas Kitab Suci, Alkitab. Contohnya buku Mormon. John Smith mengatakan bahwa dia menemukan Kitab Suci yang baru. Tidak. Alkitab sudah cukup. Ini kecukupan Alkitab. Kecukupan, maaf itu kecil kata-katanya ya, tulisannya. Kecukupan tidak menghalangi iluminasi dari Rauh Kudus. Firman dan Rauh Kudus bekerja bersama-sama. Jadi Firman Tuhan cukup dalam diri sendiri. Tetapi Rauh Kudus membuka pikiran dan hati kita untuk menerima kebenaran yang ada di situ. Tetapi tidak untuk menemukan ajaran baru yang melawan yang sudah ada di dalam Firman Tuhan. Ini ajaran yang sesat. Kecukupan tidak menguasai anugerah umum. Anugerah umum tetap relevan padahal tidak bisa menyelamatkan. Anugerah umum bisa membantu kita dalam penyembahan kita kepada Tuhan dan juga dalam pengertian kita terhadap Tuhan. Jadi kita bisa, persembahan kita bisa dikuatkan oleh anugerah umum. Karena kita lihat penciptaan yang luar biasa ini. Terang dari alam di bawah otoritas Alkitab. Anugerah umum tidak boleh dipakai untuk bertentangan dengan Alkitab. Contohnya Alkitab diam mengenai jam ibadah yang lebih baik. Jadi jangan membuat jam ibadah seperti otoritas sama dengan Alkitab. Terang alam akan membantu kita untuk memilih suatu jam yang paling cocok. Kita tidak mau beribadah jam tiga subuh biasanya. Kecuali itu ibadah doa yang khusus. Contoh lagi, disiplin taksiran. Pengetahuan mengenai sejarah dan bahasa akan membantu pemahaman Alkitab. Tapi pasti tidak akan pakai Alkitab untuk semua pengetahuan. Seperti 2 tambah 2 adalah 4. Alkitab bukan sebuah buku pelajaran atau sebuah kamus. Walaupun begitu, Alkitab memberikan pola atau dasar teologis untuk belajar atau dapat suatu wawasan yang akan membantu kita mengerti hal-hal lain. Oke, jadi kecukupan Alkitab adalah suatu doktrin Alkitab. Ini bisa dilihat dalam ayat-ayat yang ada di dalam slide itu. Jadi Bapak Ibu, ini cerama tentang Alkitab. Pasti ada lebih banyak lagi yang bisa dipelajari. Kalau Bapak Ibu mau belajar lagi, boleh cari dari buku itu yang dalam slide yang kedua. Atau kalau mau belajar dalam bahasa Indonesia, harus mencari buku-buku yang baik. Yang mengakui bahwa Alkitab adalah Alkitab yang 100% benar, yang bisa dipercayai. Dan doktrin-doktrin seterusnya yang setelah ini, dalam seri teologi sistematik ini, berdasarkan Alkitab. Berdasarkan kebenaran. Kita bisa yakin bahwa Alkitab itu benar dan akan membantu kita untuk mengerti doktrin-doktrin berikutnya. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapak kami, kami sangat bersyukur karena firman Tuhan diberikan kepada kita, Alkitab diberikan kepada kami, supaya kami bisa mengenal Allah. Kami bisa mengerti keselamatan dari Yesus Kristus. Tolong kami, Tuhan, untuk mendekati Tuhan dalam firman Tuhan. Dan memprioritaskan firman Tuhan Alkitab dalam kehidupan kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Salam. Selamat menikmati.